Saya Andrenada Elisa, disini saya akan menjelaskan tentang bab tiga pengukuran sudut dan ulir. Jadi disini juga memiliki tujuan dari praktikum tersebut, yang pertama adalah supaya praktikan mampu menggunakan profil proyektor dengan baik dan benar. Kemudian agar dapat memahami dan memampu menentukan karakteris pengukuran ulir. Dan yang ketiga itu agar mampu dan memahami menganalisis geometri sudut ulir. Nah disini juga memiliki tujuan pustaka, yang pertama itu pengukuran sudut langsung, di mana pengukuran ini objek bendanya itu memiliki dimensi sudut, yang hasil pengukurannya itu dapat kita baca secara langsung dari alat ukur yang kita gunakan. Alat ukur saja yang dapat kita gunakan. Disini ada bevel protector, yang dimana ini digunakan untuk sudut antara dua permukaan benda ukur dengan kecermatan lebih kecil daripada 1 derajat. Dimana itu memiliki cara kerja, yaitu prinsipnya dengan pembacaan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pembacaan pada istaringsud. Hanya skala utama satuannya dalam derajat, sedangkan skala nonius dalam menit. Nah untuk hal yang perlu diperhatikan di dalam pengukuran ini adalah, pembacaan skala nonius harus arah dengan arah pembacaan skala utama. Jadi harus dilihat kemana arah bergesernya skala 0 dan dari nonius terhadap garis skala utama. Disini juga ada contohnya dimana, dikatakan disini tepat antara garis ke 50 dan 51. Nah ini berarti penunjuk skala utama sekitar 50 derajat lebih sedikit. Kelebihan ini dapat dibaca besarnya dengan melihat dari skala nonius. Yang segaris dengan salah satu garis skala utama. Nah pada gambar di samping ternyata dilihat bahwa angka yang segaris itu adalah angka 55 dari skala nonius. Maka kita dapatkan 50 derajat, 55 menit. Lanjut pada bagian-bagian dari bucur bilaf ada sebagai berikut. Ada bahadan atau piringan dasar itu berupa lingkaran penuh dengan diameter sekitar 55. Kemudian ada pelat dasar, ada piring indeks dan skala nonius. Dan juga ada bila utama. Dapat kita lihat lebih jelas di gambar di samping. Kemudian prosedur pemakaiannya. Yang pertama itu kita bersihkan spesimen dan peralatan. Kemudian kita tempatkan dasar bevel protector terhadap permukaan referensi benda kerja. Dan putar bila utama agar sesuai dengan permukaan benda kerja lainnya. Yang menentukan sudut yang disertakan. Yang disertakan sedang diukur. Kemudian kita kunci bila utama menggunakan lock knob dan baca sudutnya. Ada profile projector yang alat ukur dimensi dan proyeksi bayangan menuju lensa. Sehingga pengukur dapat mengukur dimensi yang ditampilkan di layar. Dengan prinsip kerja menggunakan pengubah optis dan pengubah mekanis. Cara kerjanya sendiri adalah benda ukur diletakkan di atas kaca. Kaca alat bila perlu digunakan penjepit benda ukur. Kemudian lampu dinyalakan untuk mendapatkan sinar. Yang sinarnya diarahkan ke benda ukur. Dengan adanya lensa proyeksi dan kaca atau cermin dapat datar maka sinar dibiaskan menuju layar. Dengan adanya sinar ini maka bayangan dari benda ukur akan mendapat kita lihat pada layar. Ukuran benda yang bersudut dengan menggunakan layar yang berskala dan dengan memutar meja di mana skala sudut berada. Kemudian ada bagian-bagian dari profile projector. Yang pertama itu adalah lampu yang diposisikan tepat di depan dari kondensor. Depan proyektor dengan kondensor. Yang mana fungsinya untuk mendapatkan pencahayaan lebih. Kemudian ada proyektor itu untuk memproyeksikan cahaya ke cermin. Ataupun layar. Kemudian layar itu penerima untuk menerima cahaya yang didapat dari proyektor. Proyektor ada eretan untuk menggeser ke arah vertikal ataupun horizontal. Kemudian ada jenis vernier digital untuk membaca panjang, lebar, dan sudut. Dan juga ada terdapat tiga switch pada profile projector yaitu switch lampu utama, angle vernier, dan juga lampu sorot fleksibel. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat gambar di samping. Kemudian ada cara baca profile projector. Untuk yang pertama itu dengan salah satu garis hilang pada kaca buram dibuat berhimpit dengan salah satu tepi bayangan. Dengan cara menggerakkan meja. Kemudian dengan cara menggerakkan meja itu ke kiri, kanan, ataupun atas-bawah. Dan dengan memutar piringan kaca buram garis hilang. Setelah garis berhimpit pada tepi bayangan, kemiringan garis hilang dibaca pada skala piring. Dengan bantuan skala nendus. Kemudian ada cara yang kedua itu dengan memakai pola atau gambar beberapa harga sudut. Kemudian ada pengukuran sudut tak langsung. Di mana proses pengukuran yang di objek bendanya ini memiliki dimensi sudut. Yang hasil pengukuran itu tidak dapat kita baca langsung dari alat ukur yang digunakan. Seperti kita menggunakan pengukuran langsung. Tadi contohnya kita tidak bisa menggunakan mistar. Dikarenakan dia memiliki sudut sehingga kita memerlukan alat ukur yang lain untuk mendapatkan hasilnya. Makanya disebut itu pengukuran sudut tak langsung. Kemudian di sini ada sudut dan konversi ke waktu. Jadi pengertian sudut di sini adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruang garis yang titik pangkalnya sama. Nah untuk penjelasan dari sudut konversi ke waktu ini dapat kita lihat di sini. Nah di mana di sini bahwa satu derajat itu merupakan 60 menit. Untuk simbol-simbolnya telah terhadap di sini bahwa petik satu itu merupakan menit dan petik dua itu merupakan detik. Nah dikarenakan satu derajat itu sama dengan 60 detik, maka ketika kita ingin mengkonversinya ke 60 menit, untuk mengkonversinya ke detik kita bikin 1 petik dua dibagi 1 per 60. Maka jadi satu derajat itu sama dengan 3600 detik. Nah di sini ada contoh dari derajat untuk kita ubah ke derajat kita ubah ke dalam menit dan detik. Nah di sini 40 ditambah 0,14, 0,14 ini yang kita kalikan 60 agar dapat kita ubah menjadi menit. Nah maka dihasilkan dapat 8,4, kemudian 0,nya lagi tadi itu kita ubah lagi dari menit menjadi detik. Nggak, kita dapat 40 ditambah 8 menit ditambah 24 detik. Ya di sini ada sedikit kesalahan penulisan. Berikutnya ini dari menit detik diubah menjadi sudut. Nah hampir sama saja, cuman bedanya di sini kita bagikan oleh 60. Maka dia dapat dihasilkan hasil yang seperti tertera di dalam slide. Kemudian ada blok sudut. Pada pengukuran sudut secara tak langsung pun ada alat ukur untuk yang berupa balok baja, yaitu yang disebut dengan blok sudut. Bagian tebalnya itu membentuk sudut, bentuknya yang rata dan halus sehingga dapat memungkinkan diletakkan dengan permukaan bola sudut lainnya. Sudut yang mocil biasanya diberi tanda minus, sedangkan untuk sudut yang lebih, ujung yang lebih besar itu diberikan tanda plus. Nah bila kedua atau lebih blok sudut disusun dengan tanda-tanda yang sama pada satu ujungnya maka berarti sudut makin menjadi besar yang bilangnya adalah jumlah akan tetapi bila tandanya tidak sama maka besar sudutnya adalah jumlah yang bertanda plus dikurangi dengan jumlah yang bertanda minus. Kemudian ada cara penyusunannya itu misalnya kayak di sini 360, 20 menit, 5 detik. Nah itu diletakkan di atas meja rata untuk menentukan salah satu sudut permukaan benda ukur dengan meja dengan menyusun blok sudut dan diletakkan di samping benda ukur. Sebelum diperkirakan dahulu dengan bevel protector, tinggi permukaan benda ukur dengan muka ukur teratas blok sudut di atas berlimpid. Nah cara menggeserkan susunan blok sudut atau dengan bantuan yang dibandingkan lalu kesejajaran permukaan keduanya itu diperiksa dengan pisau lurus. Pisau digeserkan sepanjang permukaan yang diukur. Selama pergeseran ini tidak boleh ada celah antara permukaan pisau dan benda ukur. Nah apabila mesin terlihat adanya celah, susunan blok sudut harus diubah dan pemeriksa kesejajaran harus diulangi sampai tidak terjadi celah. Dapat lebih jelas dilihat dengan gambar di samping. Kemudian kita masuk kepada meteorologi ulir. Nah di sini juga ada pengertian ulir menurut ASTME di mana bagian yang menonjol berbentuk helix atau spiral yang diproduksi dengan membentuk aru helix yang kontinu dari bagian yang seragam pada permukaan dalam atau luar dari silinder atau kerucu. Nah fungsinya sendiri itu sebagai alat pemersatu atau sebagai alat penerus daya. Nah pengukuran geometri bagi ulir lebih dimaksudkan untuk memastikan kekuatan atau daya tahan kelelahan ulir atau mungkin juga untuk menjamin ketelitian pengukuran gerak dari gerakan rotasi jadi translasi. Nah di sini ada karakteristiknya ini. Nah di sini juga. Ini merupakan jenis-jenisnya cuma ya dituliskan dalam bentuk 1-2 saja biar lebih mudah. Pertama itu menurut arah gerak ulir dapat dibedakan dua yaitu macam ulir ada ulir kanan dan juga alat ulir kiri. Ulir kanan dapat diketahui dari komponen yang berulir yaitu misalnya kayak mur sama bau. Nah ini gambarnya ada di samping. Kemudian dapat kita lihat dari banyaknya ulir tiap gang ataupun pitch maka ulir dapat dibedakan menjadi ulir tunggal dan juga ulir ganda. Menulir ganda adalah dalam suatu putaran dari puncak ulir yang satu ke puncak ulir yang lain. Kita dapat lebih dari satu ulir maka satu putaran pada ulir ganda dapat memindahkan jarak yang lebih panjang dari satu putaran di ulir tunggal. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah. Kemudian itu melihat bentuk dari sisi ulir ini maka ulir dapat dibedakan menjadi ada ulir segi 3, segi 4, trapezium, parabola bentuk ulir ini juga ada kaitannya dengan standar yang digunakan. Gambarnya lebih jelas di sini. Kemudian ulir menurut isometrik dan ulir unifield ulir isometrik satuannya dalam milimeter dan ulir unifield itu satuannya dalam inci biasa kalau inci ini lebih banyak digunakan di daerah Eropa. Kemudian karastrik stik ulir ini ada yang sebagai alat homer 1 itu dia menyatukan beberapa komponen menjadi satu unit bareng jenis hampir sama kayak yang udah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian dia mencegah terjadinya kebocoran terutama pada sistem ulir yang digunakan pada pipa. Untuk mengatasinya kita gunakan ulir agar pipa tidak bocor. Kemudian sebagai penerus daya untuk memindahkan suatu daya menjadi daya lain. Misalnya sistem ulir pada dongkrak, sistem ulir pada poros berulir, pada mesin-mesin produksi dan sebagainya. Karastrik ulir beberapa istilah penting pada ulir ini. Dapat kita lihat gambar di samping dan di sini juga ada penjelasannya bahwa yang pertama itu gambar pertama itu ada angular pitch. Gambarnya ada di sini juga. Itu yang ini. Kemudian ada pitch. Nah ini adalah jarak antara dua titik yang sesuai pada ulir yang berdekatan. Nah ini dia. Jarak antara dua ulir yang berdekatan. Kemudian ada major diameter. Dalam hal ini, ulir luar diameter utama adalah diameter silinder utama yang kuhasil dengan skrup dan menyentuh puncak-puncak ulir eksternal. Ini dia. Major diameter. Kemudian ada pitch diameter. Ini adalah diameter silinder pitch yang merupakan kuhasil dengan sungguh skrup dan memotong sisi-sisi ulir sedemikian rupa. Sehingga lebar ulir dan lebar ruang di antara keduanya itu sama. Kemudian ada minor diameter. dan juga ada pitch line. Ini pitch line. Ada apex. Apex. Kemudian ada root. Ada root. Dan juga ada cache. Kemudian ada dead dead doom. Adalah jarak radil antara yang terutama dan juga garis pitch. Kemudian ada dead end doom. juga ada depth of thread. Dan juga disini ada alpha. Ini sudut yang terbentuk antara sisi ulir dan tegak lurus terhadap sumbu ulir yang melewati ketik puncak segitiga segitiga dasar. Kemudian ada theta. Ini itu sudut antara sisi ulir yang diukur pada bidang aksial. Ini yang tadi untuk alpha dan ini yang untuk theta. Ini dia pengukuran diameter major ulir. Disini diperlukan poros atau silinder yang presisi sehingga silindernya itu standar. Misalnya diameter silinder standar adalah DS. Silinder standar diukur diameternya dengan bench micrometer dimana jarum penunjuknya ada video kill indicator harus menunjukkan pada posisi 0. Kemudian ada pengukuran diameter minor ulir diameter silinder kehayal yang mempunyai sumbu yang berimpit dengan sumbu ulir dan permukaan menyinggung dasar ulir. Ada pengukuran sudut dan jarak dan jarak puncak ulir. Ini bisa digunakan alat ukur pembanding misalnya mat ulir juga bisa digunakan proyektor bentuk dengan menggunakan mal ulir kita dapat mengecek langsung besarnya sudut dan juga besarnya jarak puncak ulir terutama untuk ulir-ulir dalam ukuran kecil yang jarak puncaknya ulirnya berkisar antara 0,25 sampai 6 meter bagi ulir metrik dan antara 2,5 sampai 28 pitch per inch untuk ulir inci. nah ini ada keterangan di gambar ini ulir metrik sesuai ISO dan ini sesuai yang ini yang metrik yang ini yang inci yang umum kita gunakan dan ini yang biasa digunakan di benua Eropa untuk terakhir ini perbedaan ulir dan alur di mana di sini kita tahu bahwa ulir ini itu adalah alat yang digunakan buat menggabungkan dua benda melalui dari ulir-ulir di sini itu putarannya putaran gerak rotasinya ini dari putaran ini menghasilkan gerak translasi yang nanti digabungkan dari benda yang mau disatukan sedangkan alur ini itu hampir alur ini itu bisa dikatakan kayak slot jadi itu hanya tingkat kelonggarannya sehingga kita lebih gampang memberikan masuknya suatu benda kerja kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan terima kasih atas berhati